Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Kompok 3 dengan nama Saya Dari Tia Sari Saya Dari Dima Sutamo Saya Siti Almeria Rasul Putri Saya Altar Eda Niawan Sari Kali ini kami akan membahas Akhir teori yang dikembangkan oleh tokoh Knowledge for Mrs. dan juga Knut Wixler Berikut Perjelasannya Halo teman-teman semuanya Assalamu'alaikum Perkenalkan nama saya Aldara Eda Niawan Sari Dengan nomor NIM 22080554092 Nah disini saya akan membahas nih Tentang biografi dari sejarah pemikir ekonom yang terkenal Yaitu dari tokoh Knut Wixler dan Knut Wixler Nah jadi bagaimana sih sejarah mereka Tentang kehidupan mereka dahulu ketika masih hidup Nah jadi Tentangin terus Tonton terus videonya Dan jangan di skip ya Tengah teman-teman Oke disini saya akan membahas Dari tokoh Lupik von Nises terlebih dahulu Yang dimana Lupik von Nises sendiri adalah Salah satu ekonom yang paling berpengaruh pada Abad ke-20an Dan beliau adalah Salah satu tokoh sentral Dalam berlakan Libertarian Beliau lahir pada tanggal 29 September Di kota Lemberg pada tahun 1881 Yang kini kota Lemberg itu dikenal sebagai Elvif di Ukraina Pada masa itu Lemberg sendiri adalah bagian dari kekaisaran Austria-Hungaria Dan untuk pendidikannya sendiri Nises itu memulai pendidikannya di Universitas Wina Yang dimana Tempat beliau memperoleh gelar doktornya Dalam bidang hukum dan administrasi publik Pada tahun 1906 Beliau belajar di bawah bimbingan Dari beberapa ekonomi yang terkenal Yaitu termasuk dari Egen von Donbauer Kemudian untuk Karina sendiri Setelah menyelesaikan pendidikannya Beliau ini bekerja di kamar dagang Yang berada di Austria Yang dimana Itu adalah tempat dia menganalisis Mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal Nah disini beliau mengembangkan Banyak ide-ide ekonominya Kemudian pada tahun 1913 Dia itu menreditkan karyanya yang terkenal Yaitu The Theory des Galdes Under Humphlevis Mittel Yang dimana Dari teori uang dan kredit Yang menggabungkan teori uang Dengan teori ekonomi umum Nah selama perang dunia pertama Mises sendiri ini melayani Sebagai Apa ya Sebagai pengira Artileri Dan kemudian Di bagian ekonomi perang Setelah perang Dia kembali ke kamar dagang Kamar dagangnya Dan sehingga dia menjadi seorang profesor di Universitas Bina tadi Dan pada tahun 1934 Karena meningkatnya ancaman dari Nazi Nah Mises ini Pindah ke Genewa Yang ada di Swiss Nah beliau ini Dia menjadi profesor di Institute Study International Hingga tahun 1990 Nah ketika perang dunia yang kedua ini pecah Nah Mises sendiri ini Pindah ke Amerika Serikat Meskipun dia menghadapi Menghadapi tantangan Banyak tantangan di Amerika Termasuk salah satunya Yaitu kesulitan dalam mendapatkan posisi akademiknya Akademik yang Akademik tetapnya Karena Pandangannya yang kontroversial itu Nah dia terus menulis dan mengajar Kemudian dia menjadi seorang profesor Tabu di Universitas New York Pada tahun 1945 Nah posisi yang dia pegang Hingga pensiun pada tahun 1669 Karya-karyanya yang paling terkenal Termasuk Karyanya yaitu Human Action Dan Socialism Untuk kematiannya sendiri Beliau wafat pada tanggal 10 Oktober 1973 Di New York City Baik Yang kedua Yang akan kita bahas Ya adalah Knut Wicksell Yang dimana Knut Wicksell sendiri Adalah seorang ekonom Yang dari Swedia Yang memberikan Kontribusi besar juga Pada teori modal Dan bunga Serta teori siklus bisnis Beliau lahir Pertama 20 Desember Tahun 1951 Di Stockholm Swedia Nah untuk pendidikannya sendiri Selama pendidikannya itu Wicksell Belajar matematika Dan fisika Di Universitas Uppsala Dan mendapatkan Gelar Doktor Dalam matematika Pada tahun 1885 Meskipun Awal mulanya Beliau ini Tertarik dengan matematika Tapi Beliau sendiri ini Wicksell sendiri Beralih ke ekonomi Setelah membaca Karya-karya Dari para ekonomi Terkenal lainnya Seperti David Ricardo Dan Leon Walras Untuk karya sendiri Wicksell ini Menghabiskan beberapa tahun Mengajar di berbagai Universitas yang ada Di Swedia Pada tahun 1900 Beliau ini Menjadi orang Profesor ekonomi Ekonomi politik Di Universitas Line Yang dimana itu Posisi yang dia pegang Hingga pensiun Pada tahun 1916 Dalam karya utamanya Yaitu Yes and Profess Pada tahun 1899 Yaitu Menggabungkan teori Monetar Dengan teori Umum Keseimbangan Yang mempengaruhi Pemikiran ekonomi Selama beberapa Dekade Nah untuk Kematiannya sendiri Beliau meninggal Pada tanggal 3 Mei 1926 Di Stockholm Nah begitu Jadi Mises dan Wicksell Sendiri Hidup pada Periode Yang berkedekatan Kedua ini Memberikan Sebuah Kontribusi Yang seklifikan Pada Pemikiran Ekonomi Jadi Pemikiran ekonomi Modern Jadi Pertama Dalam bidang Teori Uang Kemudian Teori Suku Bunga Dan Suku Bisnis Berasal Latar belakang Dan tradisi Yang berbeda Karya-karya Beliau ini Masih Relepan Dan Mempengaruhi Diskusi Ekonomi Hingga hari ini Begitu Konsep Konsep Pemikiran Dari Mises Adalah Menolak Komunisme Dan Mendukung Sekali Sosialisme Hasil Dari Konsep Pemikiran Tersebut Muncul The Theory of Money And Credit Pada Tahun 1912 Teori Teori Yang menunjukkan Bagaimana Teori Utilitas Marginal Diterapkan Pada Uang Hingga Melahirkan Teorema Regresi Mengintegrasikan Teori Uang Kedalam Teori Umum Utilitas Marginal Dan Harga Atau Disebut Mengintegrasikan Makroekonomi Kedalam Mikroekonomi Muncul Pemikiran Juga Terkait Perhitungan Ekonomi Di Persemakmuran Sosial Pada Tahun 1920 Lalu Ada Pemikiran Juga Atas Kebebasan Ekonomi Dan Kultur Kau Minoritas Dalam Kekaisaran Yang Saat Itu Hancur Hingga Mengupakan Teori Ekonomi Perang Konsep Pemikiran Dari Wixle Merupakan Konsep Pemikiran Neoklasik Menurut Masjab Autria Yang Sangat Kontroversial Menurutnya Inflasi Dan Pengangguran Akan Terus Meningkat Tanpa Adanya Kebijakan Ekonomi Yang Sangat Kuat Ada Dua Karya Utamanya Adalah Yang Pertama Ada Uber Der Usprung On The Hope Tisits Des Wich Scherf Lition Wertes Pada Tahun 1884 Yang Artinya Asal Dan Hukum Utama Dari Nilai Ekonomi Dan Yang Kedua Ada Teori Der Gessels Lition Wich Scherf Pada Tahun 1914 Yang Artinya Teori Ekonomi Sosial Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Teori Yang Dikemukakan Oleh Lewis Von Mises Ada Empat Teori Utama Yang Diliaskan Oleh Mises Yang Pertama Yaitu Teori Praxeologi Yang Kedua Teori Nilai Subjektif Yang Ketiga Teori Uang Dan Yang Keempat Teori Siklus Ekonomi Dari Sisi Praxeologi Mises Berpendapat Bahwa Tindakan Manusia Adalah Rasional Dan Juga Bertujuan Tindakan Manusia Ini Didasarkan Pada Penilaian Individu Tentang Biaya Dan Manfaat Dari Suatu Tindakan Misalnya Seseorang Akan Memilih Untuk Bekerja Karena Ia Menilai Bahwa Manfaat Dari Bekerja Itu Sendiri Yaitu Pendapatan Lebih Besar Dari Biayanya Yaitu Waktu Dan Tenaga Yang Kedua Yaitu Teori Nilai Subjektif Misalnya Seperti Pendapat Bahwa Nilai Suatu Barang Atau Jasa Tidak Ditentukan Oleh Biaya Produksi Tetapi Yaitu Ada Teori Uang Misis Berpendapat Bahwa Uang Adalah Alat Tukar Umum Yang Muncul Secara Spontan Di Pasar Uang Tidak Diciptakan Oleh Pemerintah Tetapi Muncul Sebagai Hasil Dari Perdagangan Misalnya Pada Awalnya Orang Akan Menggunakan Barang Barang Yang Mudah Dipindah Tangankan Seperti Emas Ataupun Perak Sebagai Alat Tukar Yang Keempat Yaitu Teori Siklus Ekonomi Misis Berpendapat Bahwa Siklus Ekonomi Disebabkan Oleh Intervensi Pemerintah Terhadap Pasar Bebas Namun Misis Juga Berpendapat Bahwa Faktor-faktor Lain Seperti Perubahan Teknologi Dan Demografi Juga Dapat Berkontribusi Terhadap Terjadinya Siklus Ekonomi Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Teori Yang Dikemukakan Oleh Knud Wixel Ada Dua Teori Utama Yang Dikemukakan Oleh Knud Wixel Yang Pertama Yaitu Teori Tingkat Suku Bunga Wajar Atau Natural Interest Dan Yang Kedua Yaitu Teori Kebijakan Monetar Yang Pertama Yaitu Teori Tingkat Suku Bunga Wajar Menurut Wixel Tingkat Suku Bunga Real Yang Lebih Tinggi Dari Tingkat Suku Bunga Natural Akan Menyebabkan Inflasi Begitupun Sebaliknya Tingkat Suku Bunga Natural Adalah Tingkat Suku Bunga Yang Diperlukan Untuk Menjaga Kesimbangan Ekonomi Yaitu Tingkat Suku Bunga Yang Membuat Permintaan Agregat Sama Dengan Penawaran Agregat Yang Kedua Yaitu Teori Kebijakan Monetar Teori Wixel Memiliki Berberapa Implikasi Penting Untuk Kebijakan Monetar Yang Pertama Teori Ini Menunjukkan Bahwa Bank Sentral Dapat Mempengaruhi Tingkat Inflasi Dengan Mengendalikan Tingkat Suku Bunga Bank Sentral Dapat Menaikkan Tingkat Suku Bunga Untuk Menurutkan Inflasi Atau Menurunkan Tingkat Suku Bunga Untuk Meningkatkan Inflasi Yang Kedua Teori Ini Menunjukkan Bahwa Inflasi Dapat Terjadi Bahkan Jika Bank Sentral Tidak Mencetak Uang Baru Inflasi Dapat Terjadi Jika Bank Sentral Menetapkan Tingkat Suku Ekonomi Yang Memiliki Teori Teori Ekonomi Yang Berbeda Berikut Merupakan Beberapa Kelebihan Dan Kelemahan Atau Kekurangan Dari Masing Masing Teori Yang Pertama Kita Membahas Mengenai Kelebihan Teori Pemikiran Ekonomi Dari Misis Misis Sangat Menekankan Peran Berilaku Rasional Individu Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi Misis Juga Memainkan Peran Penting Dalam Kritik Terhadap Sosialisme Dalam Bukunya Berjudul Socialism And Economic And Sociological Analysis Pada Tahun 1922 Dia Berpendapat Bahwa Sosialisme Tidak Dapat Mengalokasikan Sumber Daya Secara Efisien Misis Sangat Mendukung Pasar Bebas Dan Menekankan Pentingnya Pasar Yang Tidak Diatur Oleh Pemerintah Hal Ini Dapat Memungkinkan Pasar Untuk Berfungsi Dengan Lebih Efisien Kemudian Misis Berkontribusi Dalam Teori Siklus Bisnis Yang Menggambarkan Bagaimana Campuran Ekspansi Kredit Dan Konstruksi Kredit Dapat Mengaruhi Ekonomi Selanjutnya Kita Akan Berhadap Kekurangan Teori Pemikiran Ekonomi Dari Misis Teori Misis Kurang Mempertimbangkan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Ketidak Sempurnaan Pasar Seperti Monopoli Atau Eksternalitas Beberapa Kritikus Berpendapat Milton Friedman Menganggap Kritikus Tidak Feksibel Dalam Berpikir Selanjutnya Kita Akan Membahas Mengenai Kelebihan Teori Pemikiran Ekonomi Wichsel Wichsel Memperkenalkan Konses Indah Duma Alami Untuk Nilai Stabilitas Ekonomi Yang Manak Merupakan Konses Pertik Dalam Teori Ekonomi Maku Biar Teori Wichsel Membahas Pertiknya Kebijakan Moneter Untuk Mencegah Krisis Ekonomi Lalu Untuk Kekurangan Teori Pemikiran Ekonomi Wichsel Itu Sendiri Adalah Teori Wichsel Lebih Kompleks Daripada Beberapa Teori Ekonomi Lainnya Karena Lebih Kekus Pada Makro Ekonomi Beberapa Aspek Dari Wichsel Melibatkan Kompleks Kekas Komatis Yang Sudik Ekonomi Bagi Banyak Orang Lalu Bagaimana Relevansi Teori Mises Dan Wichsel Pada Abad Saat Ini Nah Kita Akan Mulai Dengan Relevansi Dari Teori Mises Untuk Abad Saat Ini Dari Pemikiran Ekonomi Oleh Mises Seperti Teori Uang Dan Kredit Teori Siklus Bisnis Dan Teori Utilitas Marginal Masih Relevan Dengan Abad Saat Ini Pada Prinsip Lays Square Mises Mengajurkan Untuk Meminimalisasi Intervensi Pemerintah Dalam Ekonomi Dan Sampai Saat Ini Prinsip Tersebut Masih Diperdebatkan Dalam Konteks Pbijakan Ekonomi Sehubungan Dengan Regulasi Pajak Dan Subsidi Kemudian Pada Teori Siklus Bisnis Juga Relevan Dalam Kontribusinya Untuk Memahami Resesi Dan Depresi Ekonomi Kemudian Konsep Bisis Tentang Teori Uang Dan Kredit Juga Masih Relevan Dan Penting Dalam Pemahaman Inflasi Deflasi Dan Stabilitas Moneter Nah Selanjutnya Untuk Relevasi Dari Teori Pemikiran Ekonomi Oleh Bixle Pada Agak Saat Ini Yaitu Pada Teori Suku Bunga Natural Atau The Natural Rate Of Interest Yang Masih Selevan Dan Menjadi Dasar Pemahaman Suku Bunga Saat Ini Dalam Perekonomian Untuk Memahami Inflasi Dan Deflasi Pengambilan Kebijakan Oleh Bank Sentral Dengan Menjaga Stabilitas Harga Bixle Juga Mengembangkan Teori Pemajakan Yang Mendukung Prinsip Keadilan Dalam Sistem Pemajakan Baik Selanjutnya Kita Akan Membahas Studi Kasus Implementasi Dari Teori Mises Dan Bixle Studi Kasus Implementasi Dari Teori Mises Dan Bixle Dapat Ditemukan Dalam Sejarah Pengembangan Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Kebijakan Ekonomi Yang Pertama Salah Satu Contoh Penerapan Dari Teori Mises Adalah Di Amerika Serikat Pada Tahun 1980 Saat Itu Presiden Ronald Reagan Memimpin Pemangkasan Pajak Dan Regulasi Industri Untuk Mendorong Persebutuhan Ekonomi Dalam Pandangan Mises Tindakan Ini Dianggap Sebagai Langkah Yang Tepat Karena Mendorong Pasar Bebas Dan Meningkatkan Inisiatif Pribadi Dalam Mengembangkan Mises Selanjutnya Yang Ketua Yaitu Seri Kasus Dari Teori Wixel Seri Kasus Dari Penerapan Teori Wixel Dapat Ditemukan Di Swedia Pada Tahun 1990 Selama Periode Ini Bank Sentral Swedia Bertindak Untuk Menurunkan Suku Bunga Dan Mendorong Kredit Yang Lebih Mudah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Namun Strategi Ini Akhirnya Memicu Invasi Yang Signifikan Dan Mengakibatkan Krisis Keuangan Pada Akhirnya Pada